Bagaimana jika kita ingin membalas budi kepada orang tua yang sudah wafat dengan bersedekat atas nama orang tua kita? Boleh, anak boleh bersedekat atas nama orang tua. Karena sesungguhnya harta anak adalah harta orang tua. Orang tua yang sudah wafat, cara baki kepada dia adalah dengan banyak mendoakan dia. Kalau kita sempat ziarah kekuburannya, ziarahlah kekuburannya. Rasulullah s.a.w. bahkan ibunya yang mati dalam keadaan kafe dikuburannya kuburannya. Menangis dari situ. Teringat karena kasih sayang dia sebagai manusia, sebagai anak kepada diri. Kemudian yang kedua, mendoakan dia, menziarahi dia. Kemudian juga membayar hutang-hutang orang tua. Kemudian juga menjaga diri kita, meningkatkan ibadah, menjadikan diri kita itu soleh dan soleha. Karena semakin banyak kita ibadah, semakin banyak pahala orang tua. Rajin kita sholat, rajin kita mengaji, rajin kita belajar. Itu semuanya pahala mengalir kepada orang tua. Itu adalah baki. Kemudian juga dengan membantu anak-anaknya yang lain, saudara-saudara kita. Kita bantu, kita jaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang saya ibu. Kemudian juga berbuat baik, berbakti kepada bibi. Kakak dan adik dia. Ini juga termasuk baki. Pernah, sebagaimana di dalam kitab Allah Adel Mufraq, Al-Imam Al-Bukhari meruayatkan Athar, ada seorang pria. Dia naksir anak pamannya. Akhirnya dilamarnya anak pamannya. Ditolak lamarannya. Besoknya datang pula orang melamar anak pamannya. Diterima nikah mereka, dendamnya. Kau saya, kau ditolak cinta saya. Kalau di Indonesia, bukun bertidak. Kalau di situ, tidak ya. Dia dalam Athar itu. Karena cintanya ditolak, orang lain yang diterima, marah dia, diculik dan dibunuhnya. Setelah dia bunuh, suami istri itu menyesal. Bingung dia cara bertanggung. Ditemunya sahabat Nabi Ibn Abbas. Apa kata Ibn Abbas? Apakah ibumu ahayyatun walidatukah? Apakah ibumu masih tegur? Tidak. Apakah kamu punya bibi? Tidak juga. Apakah kata Ibn Abbas, pergi langkah, berbanyak ibadah. Orang yang mendengarkan itu heran bertanya kepada Ibn Abbas. Kenapa engkau ketika orang itu bertanya bagaimana apakah tobat dia diterima atau tidak, engkau tanyakan ibunya, kemudian bibinya. Apa kata Ibn Abbas? Saya tidak pernah tahu. Amal ibadah yang paling bisa menghapuskan dosa-dosa selain daripada berbuat baik kepada Ibn Abbas. Kalau Ibu tidak ada, bibi. Nah, ini dia. Berarti bibi itu seperti pengganti Ibu. Maka kalau kita ingin berbakti juga berbakti, berbuat baik kepada Bibi. Jadi kalau Ibu kita telah lakukan. Jadi di sini ada pertanyaannya. Jadi, apakah amalan tersebut akan sampai sementara jika orang yang telah wafat, maka terputuslah amalan dunianya. Terputus amalan dunia kecuali anak. Karena ada hadis khusus yang di ruwati Al-Muqad dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. Al-Muqad dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. Apabila anak Adam itu mati, terputuslah amalan dunia. Kecuali tiga. Tiga perkara. Yang pertama, kemudian setelah itu, atau ilmu yang berdoa. Atau anak yang soleh berdoa kepadanya. Itu kan doa usaha. Ini sedekah. Sama, sedekah pun amal ibadah, kesalahan. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Majam, Seorang manusia itu tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil usaha dia. Kan anaknya yang berusaha, ada hadis yang mengatakan, Al-Waladu Minkasbi Walidi. Anak itu termasuk usaha orang. Orang tua. Maka berhak dia mendapatkan pahala.